Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel uli slaster ya di kesempatan kali ini kita akan ngebahas atau kita akan membanding-bandingkan virtual yang dimana disini kebanggaan saya pertama yaitu Vimos ini yang versi viv atau fermium ya dan yang kedua adalah vivon gaga nah di kedua ini ada kelebihan dan ada kekurangan kawan-kawan Hai pertama kita akan bahas Vimos tapi Mas ini banyak aplikasi yang tidak mendukung ya contohnya main game FF banyak juga ya dana mbanking link aja juga Oppo juga nggak bisa di install di Vimos kawan-kawan karena memang untuk custom romnya itu belum ada yang support ya untuk saat ini nah jika vivon gaga nah vivon gaga ini saya sering banget menggunakan vivon gaga kita buka saja ya di sini kita bisa mengaktifkan root dan bisa mengaktifkan yaitu magis manager kawan-kawan ya bisa disembunyikan akses root nya kawan-kawan kita bisa mendownload dan membuka mbanking di sini contohnya walet dana ya sudah saya bahas di video sebelum kalian tinggal ubah saja di channel saya nah biasanya saya kalau mau nuyul-nuyul aplikasi di sini ya sini tinggal reset saja ya oke langkah awal ya untuk ini untuk mengganti-ganti status dari HP ini Ivinet email segala ya kalian pergi ke settingan ini aja buat kalian yang belum tahu sama sekali kalian tinggal buka dulu tutorial saya yang sebelum dari sini kita bisa mengaktifkan fullcam dan untuk mengaktifkan magis manager juga bisa di sini ya namun saya matikan dulu ini bebas kita tinggal aktifkan dan hidupkan ya terus tinggal di restart kawan-kawan sesuai kebutuhan kalian saja ya karena saya kurang butuh untuk root saya matikan saja cuman saya di sini karena di sini saya menginstall beberapa e-wallet jadi saya lebih ke flystore kawan-kawan pms di sini wajib diaktifkan ya ini adalah untuk memunculkan flystore oke kita langsung ke inti pembahasan di sini cara merubah status HP ya nah jika kalian ingin nuyul-nuyul aplikasi kalian sering-sering saja merubah di sini setting on-pon settingnya nah ini dia ini bisa kita acak berubah random secara random ya saya contohkan seperti ini kita ubah ya dari awal mau kita rubah seperti ini kawan-kawan nah ya kalian rubah saja secara acak dan setelah itu kalian tinggal mungkin untuk push jam tayang juga ya bisa di sini buat para youtuber yang susah jam tayang nah ini bisa banget ya kalian di sini menggunakan pifon gaga ini karena tidak rentan untuk kedetek kawan-kawan seperti itu ya untuk mengganti ini kesulitan dari bahasa kalian tinggal pilih dari yang paling bawah ini ya yang kedua nih bahasa di sini ya biasanya untuk pertama kali bahasanya itu bahasa dari China kalian paling pilih yang paling atas kawan-kawan ya untuk yang lain sangat mudah sekali ya kalian tinggal jika tidak bisa untuk ditransfer dari sini nah import ya seperti ini kawan-kawan nah jika tidak bisa ditransfer dari sini ya contohnya saya ingin mentransfer dana contohnya ya Nah tidak tidak bisa ditransfer kawan-kawan atau bug ya ada bug gitu nah solusinya itu kalian tinggal install lewat playstore ya di sini nah ini wajib banget untuk mengaktifkan sebuah internet di sini tidak ada bug di Android saya ya bahkan kemarin sudah saya bermain pubg lancar ff juga lancar nah kalau gas skin impact itu saya belum tahu ya karena memang gas skin impact itu kalau untuk mediatek nggak bisa kan kawan chipsetnya sendiri ya Nah karena HP saya ini chipsetnya Snapdragon saya belum mencoba ya untuk gas skin impact dan untuk saat ini untuk dana lancar kalian boleh di sini untuk nuyul-nuyul aplikasi tiktok ya kalau bisa install lagi di sini untuk kumpus-kumpus dollar mungkin ya saya juga biasanya kalau lagi iseng itu nonton YouTube channel saya lewat sini kan kawan kamu saya tidak download aplikasi saya menggunakan via browser ya di sini nah untuk di via browser ini ya kalian kesulitan untuk bahasa kalian kalian disini dulu ya rubah ke paling pojok kanan ini nah disini kalian ke setting ya kawan-kawan nah disini kalian pilih yang paling atas general nah untuk share engine nya ini ya yang ini kawan-kawan nah biasanya yang pertama itu ada di urutan Baidu ya Nah kalian pindah saja ke custom URL atau Google ya nah Google biasanya kan pakai Google jadi untuk pencariannya nanti sangat mudah kan kawan saya mau push jam tayang mau tidur saya biasanya disini ya karena saya juga jam tayangnya belum tercapai ya kawan-kawan ini sebagai contoh ya sini aman tidak terdetek ya meskipun lambat memang karena pakai HP ya kawan-kawan ya nah disini juga saya suka menggunakan push jam tayang sinyal saya lagi jelek ya nah jaringannya ini lagi kawan-kawan bisa kalian lihat di atas nah saya tidak menggunakan aplikasi saya bukanya di browser di sini kawan-kawan nah disini kalian boleh login ya setelah itu kalian push jam tayang buka channel kalian ya nah disini nanti untuk image dan email juga semua data-data itu tidak akan kedetek kawan-kawan ya karena ini memang kita bukanya seperti di secara adres di iVnet juga akan mengacak ya untuk Vivo ngega ini kalau tinggal lagi jelek ya kawan-kawan ya di daerah saya ini lagi koneksinya benar-benar jelek karena hujan ya jadi setelah diputar seperti ini kita tinggal kembali ke real phone ya seperti ini dan ini pasti masih berjalan kawan-kawan ini masih berjalan kita tinggal tinggal tidur saja ya dan setelah itu kita bisa push jam tayang lagi menggunakan Vimos ya karena untuk Vimos juga untuk browser saja ya ini ini masih bisa masih bisa aman kawan-kawan bisa aman ya buat kalian yang kesusahan untuk push jam tayang saya sarankan paket Vimos juga ya dibuka yang udah tahu mah ya jangan saya jelaskan sampai awalnya sampai benar-benar ini kenanya seperti itu saja untuk Vimos kan kalian tahu ya bisa menjalankan tiga room sekaligus nah sama saja metodenya kayak yang ini akan kawan-kawan ya kayak yang ini menggunakan browser dan kalian tinggal pergi atau kalian punya playlist kalian klik playlist ya dan kalian tinggal putar karena ini sistemnya acak ya untuk adresnya juga untuk pilihnya bisa kita putar ya seperti ini nah ini kan akan berputar di latar belakang kawan-kawan kalian bisa buka kembali untuk Vimos pro kawan-kawan ya ini mungkin lebih ke Vicon gaga ya lebih lebih stabil kawan-kawan dan untuk Vimos mungkin ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dan versi Android 12 saya belum tes sama sekalinya jadi saya enggak tahu kawan-kawan apakah itu work atau tidak ya karena memang saya juga tes on nya di HP Android 11 jadi hanya seperti itu kawan-kawan ya ini mau kalian punya lagi live streaming snack video ataupun tiktok kalian boleh install di Vicon gaga sambil live streaming juga kalian bisa buka ya bisa nonton sendiri gitu bahkan bisa GB GB untuk mobil legend di Vimos ya untuk saat ini Vimos mobil legend masih oke-oke saja apalagi di sini ya di Vicon gaga nah untuk tutorial karya ini hanya seperti itu saja untuk cara membedakan dan sesuai kebutuhan kalian ya terserah mau pilih Vicon gaga ataupun Vimos yang penting sama-sama semuanya itu bermanfaat oke terima kasih sampai jumpa kembali next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati